selamat menikmati rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari jadi ini sore hari ya mam ya aku beberes rumah jadi ini tadi aku sapu ruang tamu sekalian aku sapu di bagian teras ini ya mam ya hari ini cuacanya lumayan terik banget dan alhamdulillah karena di depan rumahku ini ada pohon ya mam ya ada pohon mangga jadi gak terlalu panas banget di terasnya gitu karena memang matahari ya mam ya mataharinya tuh kayak memang di depan gitu kalau pas sore itu jadi sore itu memang kena cahaya matahari kayak nembak langsung gitu ya mam ya kalau misalnya gak ada pohon rasanya tuh panas banget ini nih mam jadi alhamdulillah banget ya mam ya kalau ada pohon-pohon tanam-tanaman di depan rumah kita jadi memang sejuk gitu ini aku sapu-sapu terasnya mam karena pagi tadi aku gak sempet nyapu udah buru-buru aja ya mam ya mau berangkat kerja sore ini yaudah aku sapu karena memang waktunya adanya sore gitu mam bagi-bagi waktu ya mam ya sekalian kerja kalau pagi jadi sore masih bisa beberes kalau gak hujan ini bagian luar aku langsung beresin juga ya mam ya itu aku ngidupin anti nyamuk bakar ya mam karena kalau untuk di luar rasanya lebih enak aja pakai anti nyamuk bakar kalau di dalam biasanya sih jarang ya mam ya apalagi aku tidurnya di atas jadi jarang banget ada nyamuk cuman kalau di luar kayak gini apalagi banyak tanam-tanaman kayak gini ya mam ya banyak tanaman kemudian ada pohon-pohon juga itu tuh rasanya suka ada nyamuk gitu mam jadi yaudah aku hidupin anti nyamuk supaya lebih aman gak kena gigitin nyamuk gitu udah mam ini aku sapu-sapu ini nih sampah daun mangga ya mam ya gak terlalu banyak sih sampahnya ini juga udah sekitar 2 harian gak aku sapu karena kemarin gak sempet juga ya mam ya kapan sempet aja sih aku sapu dan ini nih gak lagi musim gugur mam daun manganya jadi gak terlalu banyak sampah-sampahnya kecuali kalau musim gugur itu tuh memang harus setiap hari disapu ya mam karena kan banyak banget daun-daunnya yang rontok takutnya nanti terbang-terbang ke tetangga justru kayak mengganggu gitu ya mam ya aku takutnya tuh kayak sampah-sampahnya tuh ke tetangga kayak gitu dan ini di jalan ya mam ya di jalan juga ada yang berguguran daun manganya aku sapu-sapuin sekalian biar sekalian bersih semua ya mam ya jadi kelihatan enak gitu walaupun di jalan tetap tanggung jawab aku karena memang ini pohon mangga aku mam jadi sekalian aku sapu lanjut ini di apa ya mam di selokan atau got ini sebetulnya selokan atau gotnya ini gak itu ya mam ya gak ada airnya karena memang pembuangan aku tuh bukan disini kayak dari kamar mandi atau dari cucian piring itu gak disini itu aku biasanya tuh tuh pembuangannya tuh kayak di sebelah rumah gitu mam jadi kalau yang depan rumah ini memang benar-benar kering kayak ada pasirnya juga tapi memang gak kepake gitu mam ya cuman untuk air hujan aja gitu itu sekalian aku sapu juga takutnya nanti ke tetangga takutnya nanti menyumbat ya mam ya aliran airnya tetangga jadi memang aku langsung bersihin langsung udah mam ini aku langsung masukin ke dalam plastik sampah jadi nanti bisa langsung dibuang gitu ke tong sampah lanjut mam selesai sapu-sapu ini aku siram-siram tanaman hias aku ya mam karena cuaca sehari, dua hari, tiga hari pokoknya akhir-akhir ini deh cuaca akhir-akhir ini terik ya mam jadi yaudah aku siram-siramin aja tanaman hias aku apalagi yang ini yang di dalam ini kan gak kena hujan ya mam ya karena kan di bawah atap jadi yaudah harus disiram sesering mungkin biasanya sih kayak dua atau tiga hari gitu udah aku siram mam tergantung cuaca juga kalau misalnya musim hujan itu tiga hari sekali aku siram tapi kalau musim panas kayak gini ini nih aku hampir setiap hari aku siram ya mam ya dan ini masih ada sisa airnya bagian luar ini aku siram-siram sekalian karena ini lumayan kering juga mam jadi biar seger gitu tanamannya biar tumbuh subur udah mam ini alhamdulillah udah selesai dan ini tanaman hias aku ada yang udah kering gitu daunnya ya mam ya aku ambil sekali ya nanti aku buang gitu biar hijau-hijau aja semuanya dan lanjut mam kapan hari itu aku kan ada panen kencur ini di rumah kontrakan aku itu mam karena yang kontrak tuh gak pernah diambilin juga ini pun umurnya udah tua ya mam udah hampir tiga tahunan jadi yaudahlah aku sama suami aku memutuskan untuk diambil aja ini kencur jadi nanti apa ini namanya mam rencananya pengen aku bikin apa ya jamu gitu ya mam ya jamu tradisional kayak beras kencur gitu mam supaya menambah nafsu makan ya mam ya kayaknya seger banget lah minum beras kencur nanti aku coba searching-searching juga cara pembuatannya seperti apa karena aku memang belum pernah mam bikin beras kencur ini kelihatannya banyak banget ya mam ya ternyata ini kayak apa mam apa tanah-tanah gitu kemarin waktu ngambil gak sempet langsung dibersihkan karena memang udah buru-buru gak ada waktu juga jadi hari ini alhamdulillah aku sama pak suami tuh longgar gitu dan cuacanya pun udah sejuk ya mam ya udah sorean jadi yaudah aku sama suami aku langsung aja sambil-sambil ngobrol ini sambil bersihin kencur ini kemarin tuh aku ambilin karena memang aku pasang batu bata gitu ya mam supaya gak gak bece gitu tanahnya jadi yaudahlah kita ambilin aja ini kencurnya dan karena udah terlalu lama buah-buahnya juga yang bawah tuh kayak udah ada yang busuk gitu mam karena kan seharusnya memang udah dipanen gitu ya mam ya yaudah ini aku bersihin nanti mau aku cuci kayaknya bisa kali ya mam di stokin gitu di dalam kulkas atau di jemur dulu kali ya soalnya kan ini enak juga kalau dibikin urap gitu untuk bumbu urap untuk bumbu apalagi mam bumbu sebelah kali ya itu kan pakai kencur kayaknya seger banget gitu ini teman-teman siapa yang suka minum beras kencur biasanya kalau beras kencur tuh beli di budi-budi jamu yang keliling gitu aja udah bisa ya mam ya kayak satu gelasnya itu tiga ribu kalau gak salah cuman ini karena ada kencurnya banyak lumayan jadi sayang banget kalau gak diolah yaudah lah sudah mam ini aku mau cuci-cuci udah selesai tadi ngegelangsirnya ya mam ya aku mau cuci sampai bersih kemudian nanti aku tiriskan rencananya sih pengen aku jemur gitu mam supaya gak lembab dan supaya lebih tahan lama gitu ini tanahnya lumayan banyak ya mam ya jadi aku siramin dulu pakai air yang mengalir di kerenjang di ini ya mam ya tempat yang bolong-bolong kemudian ini aku pindahin nih mam ke baskom kayak gini karena memang tempatnya yang bolong-bolong nih mau aku pakai untuk nirisin gitu mam ini nih aku cucinya dua sampai tiga kali bilas gitu ya mam ya supaya bener-bener bersih sebetulnya gak apa-apa sih ada tanah-tanahnya sedikit karena kan nanti pas kita mau ngolah itu tuh kita cuci lagi kemudian kan kita kerok-kerok juga ya mam ya kulitnya itu yang bagian luar dibersihkan gitu pakai pisau kemudian nanti baru dicuci lagi gitu cuman ini aku belum tahu sih mam kalau dicuci dulu seperti ini bakalan cepat busuk atau enggak cuman kalau gak dicuci itu rasanya kok kotor banget gitu banyak debu-debunya udah mam ini langsung ditimbang sama suami aku dan lumayan banget hasilnya ya mam ya oke mam sekian dulu video dari aku mudah-mudahan video aku nih memberi manfaat buat teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ketemu lagi di video-video selanjutnya mam selamat manis dari kami assalamualaikum selamat menikmati